Pemirsa, peresmian Markas Besar dan Jembatan Ikatan Pemuda Kenali Bersatu serta Bantuan Gizi untuk Ibu Hamil dan Balita di Kelurahan Kenali Besar, Kejamatan Alambara, Jokota Jambi dilakukan oleh anggota DPR RI Fraksi Gerindra Sultan Adil Hendra dampingi oleh Wakil Wali Kota Jambi Maulana pada 14 Januari 2023. Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Sultan Adil Hendra bersama dengan Wakil Wali Kota Jambi Maulana meresmikan Markas Besar IPKP dan Jembatan IPKP yang berlokasi di Kenali Besar Kota Jambi. Selain itu Sultan Adil Hendra juga menyarakan secara langsung pemberian bantuan tambahan gizi untuk Ibu Hamil dan Balita sekaligus simbolis penyerahan Kartu BPJS Ketenagakerjaan kepada masyarakat Kenali Besar. Dalam hal ini Sultan Adil Hendra menyampaikan setelah diresmikannya Markas Besar IPKP ini diharapkan bisa menjadi tempat untuk menggantungkan pikiran dan aspirasi dari masyarakat Kenali terkhusus Kota Jambi terutama dalam hal meningkatkan kesejahteraan. Sultan Adil juga merasa sangat yakin di bawah kepemimpinan Ritas Markas IPKP akan menjadi lebih sejahtera dan maju terutama dalam pembinaan UMKM. Selain itu ia juga menyampaikan akan membantu mendanai kegiatan yang membantu masyarakat sekitar. Ia juga mengajak para warga yang belum bergabung agar dapat segera bergabung ke dalam organisasi IPKP. Semoga ini menjadi sesuatu tempat untuk menggantungkan pemikiran-pemikiran aspirasi daripada masyarakat Kenali dan khususnya Kota Jambi untuk dapat mengadukkan beberapa masalah-masalah terutama untuk meningkatkan kesejahteraan. Sesuatu itu kita buat ala-ala tujuan kita untuk ingin merubah nasib masyarakat untuk yang lebih baik. Sementara itu, Ritas, selaku Ketua Ikatan Pemuda Kenali Bersatu menyampaikan rasa syukurnya atas perjalan lancarnya secara resmi Markas Besar IPKP yang berada di Jalan Kapten Patimura RT2 Kenali Besar Kota Jambi serta peresmian jembatan berangka baja IPKP yang bisa terwujud atas bantuan dana dari CSRP TPN6. Ia juga menuturkan pembuatan jembatan ini memiliki banyak manfaat yang menghubungkan dua RT. Selain itu, jembatan ini juga menghubungkan antara musola dan lapangan sepak pula yang selama ini terputus. Ritas juga berharap agar kedepannya pemerintah Jambi dapat melakukan perbaikan terhadap infrastruktur lapangan yang kurang layak. Dan juga hari ini kami akan meresmikan jembatan rangka baja yang panjangnya 20 meter yang mendapat bantuan dari CSR-nya PTP6. Dan alhamdulillah jembatan tersebut banyak manfaatnya yaitu menghubungkan kedua RT dan bisa bermanfaat bagi pemuda Kenali Besar untuk bisa aksesnya langsung ke lapangan bola kaki yang selama ini terputus oleh pembangunan rupu. Berkat bantuan dari CSR-nya PTP6, lapangan bola kaki bisa diakses dengan singkat melalui jembatan yang dibangun. Terima kasih telah menonton!